Halo Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel ini dan kali ini kita ada paket ya teman-teman ya di barangi cili Rekoneo lumayan larang kalau dibeliin beras bisa kali makan selama satu bulan tapi bukan itu sih ya kita beli juga karena butuh ya Nah ini dia guys barangnya gede bungkus kardusnya doang barangnya kecil dan semoga tidak mengecewakan ya karena kita kita belinya online teman-teman tapi di tempat yang terpercaya sih harusnya tidak mengecewakan ya harusnya barangnya Ori ya Hai mana sininya ini YouTube nya mah mama simpan lah YouTube nya mana kabelnya kabelnya di HP dan ini dia guys barangnya guys yaitu kepala charger HP iPhone ya USB C ya dan saya jadi penasaran sih kok barang sekecil ini bisa mahal banget berbeda ya sama kepala charger yang lainnya atau charger charger HP HP lain ya itu pun udah berikut kabelnya dan kalau ini cuma kepalanya doang guys ini harganya kemarin beli itu dapat flash sale harganya 360-an kalau harga normalnya itu sekitar hampir 500 ya teman-teman ya Nah saking penasaran apa sih yang bikin produk dari iPhone ini mahal ya Nah saya cari-cari itu jadi ada informasi teman-teman ya jadi yang pertama itu karena biaya riset dan pengembangan yang tidak murah teman-teman jadi dibalik produk Apple yang mahal itu terdapat biaya riset dan pengembangan yang tidak murah Hai Nah pada tahun 2020 tuh Apple pernah menghabiskan dana kurang lebih sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 256 triliun ya hanya untuk biaya riset dan pengembangan doang nah dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan di berbagai laboratorium penelitian kecil Apple yang tersebar di seluruh dunia nah biaya tersebut yang jadi tanggungan konsumen saat membeli produk Apple nih terus yang kedua itu software yang eksklusif ya semua produk Apple menggunakan perangkat lunak atau software yang eksklusif dikembangkan oleh perusahaan sendiri ya jadi pengguna tidak bakal menemukan software Apple di produk lain dengan merek yang berbeda misalnya perangkat lunak sistem operasi khas Apple yaitu iOS ya hanya terdapat pada produk ponsel iPhone aja berbeda dengan Android ya teman-teman ya operasi sistem pembuatan Google yang bisa dipakai di banyak merek ponsel ya seperti Samsung Xiaomi Oppo dan sebagainya itu jadi banyak banget ya sedangkan Apple harus mengembangkan perangkat lunaknya sendiri setiap melakukan pembaruan atau peningkatan sementara itu ponsel Android OS dan desktop Windows OS hanya perlu menunggu pembaruan dari Google atau Microsoft kemudian perusahaan ponsel dan desktop yang menggunakan operasi sistem pembaruan dari Google atau Microsoft hanya perlu membayar lisensi untuk bisa mendapatkan layanannya di sisi lain Apple harus merancang perangkat lunak dan mengujinya sendiri nah itu yang kedua salah satu kenapa Apple ini mahal ya teman-teman ya terus yang kedua tiga itu jaminan dukungan pembaruan software ya alasan mengapa produk Apple mahal karena salah satunya ini teman-teman memberikan jaminan dukungan pembaruan software ke tiap perangkat dalam waktu yang cukup lama ya Apple bisa melakukan ini karena software tersebut eksklusif hanya untuk perangkatnya sendiri jadi pengembangan pembaruan software bisa lebih optimal karena tidak perlu repot memikirkan kompatibilitasnya di banyak perangkat kemudian yang keempat alasan mengapa produk Apple mahal karena punya sistem keamanan yang ketat ya dengan pengembangan software yang bersifat eksklusif tertutup atau tidak open source produk Apple cenderung sulit untuk dibobol kemudian yang terakhir itu menggunakan komponen premium teman-teman jadi produk Apple mahal disebabkan karena perusahaan selalu menggunakan komponen perangkat keras yang paling handal dan premium di pasar ya jarang ada keluhan terkait gangguan yang mengharuskan pengguna melakukan perbaikan pada produk Apple ya kalau biasanya itu kita dengar itu ada harga ada kualitas jadi kalau mau kualitas bagus ya ya pasti barangnya lebih mahal ya teman-teman terus menambah kualitasnya di pulih啦 terus menambah чемkam bermanfaat keutusan terus menambah kami oke terus menambah vapor kalau kita keluarkan omu bisa